lalu masukkan mix vegetable lalu kita masukkan nasinya, saya aduk-aduk rata mantep ini teman-teman musik halo resmania, jumpa lagi bersama saya Henry, dalam acara kokar, koki cekan kali ini saya akan membuahkan satu buah hidangan, dengan menggunakan resep bumbu kokar nah ini kita, biasanya ini kan dipakainya untuk grill, kukus, atau kuah nah kali ini kita mau bikin nasi goreng ayam oke, yang bahan yang kita perlukan adalah 150 gram dada ayam pilet lalu ada mix vegetable bawang bombay bawang bombay yang udah diiris lalu ada penyedap sedikit optional ya karena disini kita tidak ada additive, tidak ada garam tidak ada gula jadi bener-bener lempah aja jadi kalau kalian yang masih pengen menambahkan rasa bisa tambahkan sendiri ya oke dan sudah tidak ada bumbu lainnya karena semuanya sudah ada disini disini ada 14 macam rempah dan spice yang bisa menambah diet kalian menjadi enak dan menyenangkan yuk, langsung aja ya yang pertama kita lakukan adalah ayamnya nih kita kasih sedikit bumbu kokarnya ini 150 gram ayam cukup setengah sendok aja jadi per 200 gram daging itu hanya cukup menggunakan satu sendok teh aja karena ini bener-bener ekstrak jadi tidak ada campuran jadi cukup irit penggunaannya ya jadi teman-teman ini tempur lalu kita sisihkan kita panaskan dulu kompornya disini saya menggunakan minyak kelapa ya teman-teman ya minyak kelapa kalian boleh menggunakan butter atau minyak kelapa kenapa butter atau minyak kelapa karena kalau butter dibuatnya dari lemak minatang menyerupai lemak setelah lemak kita kalau minyak kelapa itu adalah MCT atau medium sentry glyceride lantai lemak sedang jadi gampang sekali digunakan sebagai tanah tenaga oleh tubuh kita oke kalau lagi diet ketat gak mau pakai minyak silahkan aja oke sudah panas nah kalian bisa ngecek panas nih biasanya pakai gini ya kalau sudah naek apa terasa panas biasanya panasnya sudah cukup oke kita masukkan bawang bombaynya bawang bombaynya kita masukkan kita tunggu sampai caramelize ya kalau bawang bombay itu kecoklatan tidak akan pahit beda dengan bawang putih ya teman-teman ya oke setelah ini kita masukkan ayamnya dulu ya teman-teman terus manias ayamnya kita masukkan ini ayamnya sudah di apa ya potong-potong kecil-kecil ya jadi gampang oke nah kita tunggu nih kalau ayam perhatikan ya kalau masak ayam itu harus benar-benar matang kita kalau untuk seperti daging atau ikan masih bisa medium rare atau setengah matang tapi kalau ayam harus matang kenapa? karena ada takutnya ada kontaminasi dari bakterinya ya salmonela ya oke kita tunggu dulu lalu masukkan mixed vegetable mixed vegetable optional bisa juga masukkan brokoli ataupun sayuran sesuai selera kalian lalu kita masukkan nasinya nah ini boleh pakai beras merah atau beras putih jangan takut sama nasi putih ya selamat kalian aktif melakukan olahraga sama saja yang penting hitungan makro dan nutrisi kalorinya terpenuhi ya oke kita tambahkan kurang lebih satu sendok aja satu sendok teh aja tambahkan sedikit opsional perasa boleh pakai kaldu jamur ataupun cukup garam Himalayan salt aja cukup oke disini kalian bisa menambahkan lagi misalnya mau pakai daun bawang mau pakai telur silahkan aja ya atau mau tambahkan sedikit kecap boleh oke teman-teman sudah matang saatnya kita plating sudah kaduk rata letihkan kompornya oke mantep ini teman-teman ini sekurang lebih satu cup itu adalah 40 gram karbohidrat ayamnya 30 gram jadi kurang lebih 70 gram kali 40 280 kalori tadi kalori dari lemaknya kurang lebih adalah 90 kalori sudah jadi oke selesai demikian nasi goreng ayam dengan bumbu kokar dari saya Henry kokar jangan lupa di like dan subscribe di restid dan jangan lupa follow instagram saya di henrymcm4 sama bumbu masak kokar see you sub indo by broth3rmax